Intro Sekali lagi dengan bahasa basi ngebahas ini bukan berarti kita ingin menimbulkan kecemasan ya Justru ibu-ibu harus waspada Tadi kita sudah mendapatkan dua kata kuncinya Yaitu demam tinggi mendadak Dan musim Dan lihat musimnya Ketika memang sudah musim pancaroba, sudah musim hujan, kita harus lebih waspada Dan tadi ada informasi sebelum saya ke Viruzika ya Ini menurut saya penting sekali Tadi dari Mbak Tika bilang Kita itu kan biasa kalau anak panas sedikit kita kasih obat penurun panas Betul ya ibu-ibu ya Karena ibu itu selalu berpatokan Oh panasnya jangan sampai tinggi, nanti kejam langsung kasih obat penurun panas Ternyata ketika anak terkena demam berdarah Dan biasanya kan kita gak tau nih ketika anak demam tinggi itu demam berdarah atau enggak Ada jenis obat penurun panas yang kalau dikasih malah bisa membahayakan kondisi anak Yaitu jenis yang ibuprofen Ibuprofen Jadi obat penurun demam yang sering dipakai di Indonesia Yang pertama adalah paracetamol yang lebih aman Yang kedua ibuprofen Masalahnya ini kesukaan ibu-ibu nih Karena banyak banget yang ibu-ibu suka ibuprofen Karena katanya oh turunnya cepat Iya betul Tapi ibuprofen ini memang bikin demam turunnya lebih cepat Tapi dia mempunyai kelemahan Jadi untuk infeksi virus Seperti infeksi demam berdarah ini kan trombositnya rendah Jadi kalau diberikan ibuprofen dia akan memicu perdarahan Jadi demam berdarah aja udah berdarah Tambah ibuprofen tentu perdarahannya akan lebih susah dihentikan Jadi lebih aman pakai paracetamol Ini hal baru loh buat aku beneran Jadi yang lebih aman paracetamol Paracetamol juga sudah dilabel oleh WHO Itu aman untuk DPD Jadi WHO sendiri udah kasih Gimana biar lebih amannya lagi yaudah kita pakai paracetamol aja Masalahnya kan ketika anak demam tinggi kita kasih obat Kita gak tahu dia DPD atau enggak Apalagi kita ngomongin sedikit flashback yang namanya pancaroba Gak usah anak-anak deh orang dewasa aja kan kadang-kadang begitu musim pancaroba kan juga Tiba-tiba sakit lah dan orang kan biasa ngomong gitu Biasa perubahan musim, perubahan musim Nah itu juga bisa salah satu hal yang kita khawatirkan gak sih dok Iya, iya betul juga Jadi apalagi anak-anak ya dewasa aja untuk menghadapi musim seperti ini kan Daya tahan badannya juga mesti dinaikkan Dan tambahan lagi kalau sudah ada judulnya endemy Mungkin masyarakat tuh gak paham dengan kata-kata endemy Ya endemy itu adalah Banyak yang kena outbreak ya Jadi dia memang musim penyakit yang kena itu rame-rame Nah itu namanya endemy Cukup rame-rame gitu Rame, jadi gak cuma sakit putungan satu Angker satu Ini kalau endemy itu banyak yang kena di saat yang bersamaan Dan di satu musim yang sama juga Satu daerah Ini namanya satu negara bahkan Mbak Mus Jadi memang namanya endemy Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya keluarga Kalau sudah judulnya endemy Pikiran kita harus berpikir Kalau panas, jangan-jangan DBD Jadi jangan berpikir paling bukan Nah itu bahaya Kita berusaha menghibur diri sendiri Jangan-jangan Itu membohongi bukan menghibur Jadi mendingan mikirnya Jangan-jangan DBD nih Cepat dipereksakan Oke Nah kalau itu DBD Nah sekarang kita sedikit ngebahas masalah Zika deh dok Aku dapat broadcast Hati-hati virus Zika Semua ngomongin virus Zika DBD aja belum kelar sekarang virus Zika Virus Zika apa ya? Sebenarnya ini yang sama dibicarakan Karena nyamuknya sama Nyamuk pembawa virusnya sama Sama nyamuk demam berdarah Kok dia bisa menyebabkan dua tipe penyakit yang berbeda? Tergantung siapa yang digigit Maksudnya nyamuknya berbeda gitu? Nyamuknya sama Nama IDSAI Jepri juga Kok namanya berbeda? Jadi kalau misalkan si nyamuk gigit orang sakit Zika Dia bisa nularin orang lain dengan Zika Dia gigit orang yang demam berdarah Dia nularin lagi orang demam berdarah Tapi memang Ini masih untung ya Belum di kawasan Asia Belum ya Masih Afrika dan Eropa Tapi walaupun demikian Karena nyamuknya juga udah ada disini Untuk penyebaran itu ya Entah anaknya segala macem Telurnya kan terbang-terbang itu bisa Walaupun paling jauh itu IDSAI Jepri itu kan terbayang 200 meter 100-200 meter Dan itu jam-jamnya 8-9 jam ya Itu 8-9 jamnya itu apa? Aktivitas dia terbang cari makanan Maksa ya? Makan Makan ya bukan mangsa ya? Aku merasa dimangsa sama dia soalnya Ini kalau nyamuk Itu cari darah dia cari makan Oh cari makan? Tinggal tergantung kondisi kita Jadi itu makanan dia itu darah ya? Darah betul Enggak boleh aku sediain itu aja Kayak tabung darah gitu silahkan makan disini gitu ya Kurang nikmat harus langsung kulit Oh harus langsung gulit Enggak ada usaha Bener Nyamuk juga Bukan tipikal males ternyata ya Bukan tipikal males Dia pengen langsung Kayaknya kalau kulit langsung menyerap ya Langsung enak ya Kayak ada anget-anget Tapi Tapi setahu saya Si virus Zika ini Katanya kalau menggigit orang terkena Tidak sebahaya demam berdarah Itu benar atau salah? Benar Karena tidak menyebabkan kematian Seperti demam berdarah Berarti tidak perlu khawatir Iya tapi kalau yang kena sakit ibu yang sedang hamil Nah ini yang paling baik Nah bayinya yang terkena yang dikandung itu Bukan ibunya gitu Bukan ibunya Jadi memang bisa lahir dengan kepala kecil Yang saya baca memang bahayanya untuk yang mereka sedang hamil Yang enggak sih enggak Tapi Kenapa kok bisa bayinya ya Nah nanti itu kita akan bahas lagi ya Ini sekarang Mbak Mus disuruh pulang sama anak ya Disuruh beres-beres rumah Karena kita nanti juga akan beritahu gimana sih cara yang mencegah Yang menang kali ini Betul sekali Dan yang pasti kita ada Sayangan ini cara penanggulangan Baru nih ada 4M plus Nanti Nanti ya Sampai bahas-bahas Sampai bahas Sampai Sampai Sampai